Pernah nggak sih kalian merasa kesal jika remote TV kalian tidak berfungsi dan tidak bisa mengganti channel TV favorit kalian? Pasti pernah kan merasakannya? Nah, jangan buru-buru beli yang baru ya, karena semua bisa diatasi. Tonton video ini sampai selesai ya! Remote TV merupakan bagian terpenting dalam pemindahan saluran televisi. Karena jika tidak ada remote, kalian pasti susah untuk berganti-ganti channel. Apalagi jika remote TV kalian rusak. Nah, berikut sedikit tips dari saya agar teman-teman tidak buru-buru menggantinya dengan yang baru. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat dan menjawab beberapa keresahan teman-teman mengenai remote TV yang rusak. Nah, caranya cukup mudah guys. Hanya dengan menggunakan peniti saja. Loh, kok peniti saja sih? Oke guys, langsung aja kita ke caranya ya. Yang pertama, teman-teman lepas dulu baterai yang sudah terpasang pada remote TV kalian. Lalu ambil peniti, dan buka. Setelah itu, teman-teman tempelkan saja pada sisi positif dan negatif pada baterai. Ini berfungsi untuk menghilangkan arus pada baterainya. Lakukan selama kurang lebih 1 menit ya. Agar hasil yang didapat lebih maksimal. Setelah derasa cukup, lalu teman-teman masukkan kembali baterai pada remote TV kalian. Lalu teman-teman bisa langsung mencobanya. Cara ini sudah saya coba sendiri dan terbukti ampuh mengatasi remote TV yang rusak atau tidak berfungsi. Oke guys, segini dulu ya video singkatnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.